JASAD KOMPOL Andi Chandra Wakapol Res Labuan Batu yang menjadi korban kapal bud tenggelam di perairan Seilumut Labuan Batu Sumatera Utara akhirnya berhasil ditemukan. JASAD Wakapol Res Labuan Batu ini ditemukan oleh Kepala Desa Seilumut Tanji Ludin di perairan Seipalas tidak jauh dari lokasi kejadian. Tanji Ludin mengatakan bahwa dirinya ikut menyisir bersama para nelayan setempat secara terpisah dan tim Polres Labuan Batu untuk mencari korban kapal tenggelam tersebut. Tanji Ludin menjelaskan bahwa pada saat itu pihaknya tengah menyisir di pinggiran Seipalas sekitar pukul 9 secara berulang-ulang namun tidak menemukan hasil. Lalu pada pukul 10 arah utara pihaknya melihat benda berwarna hitam yang menyerupai rambut. Setelah diamati ternyata sesosok mayat yang diduga kuat jenazah Wakapol Res Labuan Batu dengan mengenakan pakaian PDL lengkap. Kemudian Tanji Ludin memanggil tim BPBD Labuan Batu dan secara bersamaan melakukan pencarian untuk dievakuasi di daratan. Naas saat ditemukan jasad Wakapol Res dalam posisi berdiri tegak. Selanjutnya jasad langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Parapat untuk divisum. Dan rencananya jenazah akan disemayamkan di rumah duka di daerah siantar. Kejadian naas tersebut terjadi setelah sebelumnya jejaran Pol Res Labuan Batu akan menghadiri pesta pernikahan anak kedua Bupati Pangonal Harahap di Kelurahan Sei Barombang, Kecamatan Panai Hilir. Saat itu penumpang kapal but Pol Air dengan nomor kapal 10 yang terdiri dari Kapol Res, kasat intel dan kasat lantas juga personi lainnya terlempar keluar dan tenggelam di perairan Sei Barombang setelah menabrak tangkul beting. Keseluruhan penumpang yang berjumlah 10 orang selamat, namun wakap Pol Res belum ditemukan hingga Sabtu malam. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!